Intro Assalamualaikum Lalapan pelas ngombenesinok Jatim cedah saya ada yang SMKN 1 Tanjung Anom Kabupaten ini nganjuk wong Nah, tentu ada yang istimewa dan patut untuk kita tinjuk Walaupun Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dan juga Bapak Kabit PB SMK Saya ada yang di dalam Dan akan menyaksikan langsung ekspos anak-anak SMK ini Yang hebat-hebat, yang pasti istimewa Dan yang juga pasti membuat kita semua menjadi kagum melihatnya Kayak apa sih? Ayo, langsung kita tinjau dan kita saksikan Gak adik abal-abal ini Kenyataannya kayak apa? Udah wong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, tepuk tangan disik Kali ini kita mengikuti kunjungan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Yang tentu juga disambut kedatangan beliau dengan Bapak Kepala Sekolah di SMKN 1 Tanjung Anom Dan ini ada dua anak host Semekta Podcast Yang tadi tak ikuti cek api Tapi ojok api api nemen Kok hosok gak payu sehingga aslinya ya? Jadi biasa-biasai ya? Juga didaming oleh Bapak Kabit PB SMK Bapak Kacabdin Kabupaten Nganjuk Saya ingin ke Pak Kepala Sekolah dulu sebelum ke Bapak Kepala Dinas Dan ini adalah kedua yang kita kunjungi Jadi di Kabupaten Nganjuk Ada unggulan-unggulan yang cukup baik Yang nanti juga akan ditinjau oleh Bapak Kepala Dinas Kintan-kintan apa yang penyelenggan unggulkan Untuk SMKN 1 Tanjung Anom ini? Gini cek Kami disini ada enam jurusan Ada TKR Kemudian ada TPL Ada TBO Kemudian TKJ MM dan APAT Tapi saya melihat bahwa Kalau TKR kan udah banyak nih TKR banyak MM banyak TKJ banyak Yang jatuh kan pengelasan Maka kami angkat TPL Selaku PK untuk kami Yang kami angkat sekarang ini Nanti jirah akan tahu nanti Gimana hasilnya? Jadi yang menjadi unggulan Sebagai SMK pusat keunggulannya adalah Teknik pengelasan Pengelasan Pak Radis ini Ada fenomena yang cukup bagus Pak Yang lolos sebagai SMK pusat keunggulannya Pengelasan Tapi kita menyaksikan tadi Ada Melati dan Intan Di multimedia ini Yang ada di podcast Yang begitu bagus Membawakan podcast pada siang ini Dan langsung nih dengan Pak Kepala Dinas Kintan-kintan kombinasi SMK Yang sebegitunya Ngatun menikah Kedepannya seperti apa Pak? Akan fokuskah Pada Keunggulannya Atau kan bisa Kombinasi dengan banyak macam Kompetensi keahlian Yang pertama Saya harus beri apresiasi Kepada Mbak Intan dan Mbak Melati Yang percaya dirinya luar biasa Dari auranya Tampak Tampak kecerdasannya Kita 항상 sehat Mbak Intan & Mbak Intant unfaring Oleh karena itu Saya yakin bahwa Kalian punya masa depan Yang baik Kami juga menyarankan Agar kompetensi keahliannya Itu juga bisa ditunjang dengan kompetensi-kompetensi yang lain Agar bisa berbuat yang lebih baik Contoh misalnya yang dari jurusan Tata Buka Ada Tata Buka ya? Apa yang ada jurusan apa saja yang ada di sini? Jangan ada pengelasan TKR, TBU, TKJ, MM, apa Artinya bahwa untuk memasarkan kompetensi keahliannya Itu kan perlu promosi, Cak Bai Ya, mungkin perlu dimasuki dengan kompetensi keahlian yang lain Agar mampu memasarkan dengan teknologi digital yang ada sekarang Tebuk tangan DC Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ini pas dan cocok Dengan keinginan ahli-ahli vokasi Bahwa sebetulnya sehebat apapun Pak Kepala Sekolah Pengelasan misalnya di SMK Penjendangan Tetap membutuhkan kompetensi keahlian yang lain Contohnya multimedia Hebat tapi sih halu-halu gak ada Sapa yang bisa tahu kalau pengelasan di sini hebat? Kintan-kintan penjendangan mengelola multimedia Atau podcast Mekta ini bagaimana? Tenanan apa cuma gipantes-pantesan Pulau yang ada Pak Kadis? Ini sudah kami bikin hampir dua tahun Oh gitu Saya sudah beberapa kali ngundang Ngundang ya Komnastik, Kores, Koram Pak Cabrin dua kali disini Oh gitu Bicara banyak Ini emang kita gun Lalu awalnya saya Pak Sebagai hostnya Karena emang gak ada yang mau gitu loh Sekarang Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah nyambi jadi host? Host juga Pak Doppel naik dengan orang Baik asik sekali kita akan lihat Bingkil-bingkil yang lain Di SMKN 1 Tanjungan Nomor Cunang Tinti Wong Tetap di Jatim Cedas Jatim Cedas Ya Alhamdulillah Ini tadi kita keliling-keliling Juga menyaksikan banyak hal Expos anak-anak Kehebatan SMKN 1 Tanjung Anom Juga telah disaksikan Langsung oleh Bapak Kepala Dinas Yang didampingi oleh Bapak Kabit PPSMK Juga masih ditemani oleh Bapak Kacabdin Kabupaten Nganjuk Tentu Pak Kepala Sekolah Juga ikut mendampingi Nah Nyonseu Pak Gadis Ini kita ada di bingkil Tempat di mana Bingkil pengelasan ini Menjadi unggulan SMK PK SMKN 1 Tanjung Anom Kalau Bapak tadi menyaksikan Anak-anak sudah bisa membuat Seperti itu Memenuhi pesanan-pesanan Macem-macem pesanan Yang sudah bisa dijual Kintun-kintun apakah ini Sudah menunjukkan bahwa Memang Sekolah Teknologi itu Standarnya seperti ini Atau masih perlu peningkatan-peningkatan Untuk mencapai standar SMK Teknologi Karena SMK Negeri 1 Tanjung Anom Nganjuk ini Sudah berstatus sebagai pusat keunggulan Maka itu sudah melalui Proses evaluasi oleh Kemendikbud Ristek Dan yang berstatus pusat keunggulan itu adalah Pengelasan Sehingga berdasarkan evaluasi itu Adalah sudah sesuai dengan standar-standar Yang berlaku Oleh karena itu Saya melihat sendiri Bagaimana para siswa Bekerja Di depan gedung ini Pekerjanya Alhamdulillah Bagus Saya hanya memberikan saran kepada Pak Iwan Selaku Kepala Sekolah Kalau Pengelasannya ini sudah Mendapatkan pengakuan Dari Kemendikbud Ristek Kami mohon Bila memungkinkan Dikembangkan Pengelasan underwater Pengelasan bawah air Itu yang belum dimiliki oleh SMK di Jawa Timur Sementara Kita punya galangan-galangan kapal Yang cukup banyak Nah ini kalau bisa disumbang Sumber daya manusianya dari SMK di Jawa Timur Ini luar biasa Iya Puk tangan Gagasan-gagasan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Selalu membuat Atau memancing Atau memicu Semangat SMK-SMK Ya bukan hanya Dicatim Tentu ini menjadi Acuan untuk SMK Yang ada Di Indonesia Pak Kepala Sekolah Ada tantangan Niki wawak Bapak Kepala Dinas Ngendikan Ojuk cuma Isok ngelas Nang kinetok Tapi cobalah Sekali-sekali Dikembangkan Bagaimana ngelas Di bawah laut Kintan-kintan Semangat penjenengan Bagaimana Kemarin kami Sudah Ngadakan Kunyuman Ke Teknok Park Solo Dan belajar Memang Berat Tapi Manjada-manjada Itu Pertifnya Jika Kita Sungguh-sungguh Pasti akan berhasil Yang penting Bagaimana niat kita Usaha kita Dan dukungan Dari Mungkin Provinsi Jawa Timur Itu yang kami harap Kami siapa Jadi usaha-usaha Sudah dilakukan Misalkan Dalam waktu Yang tidak lama lagi SMK 1 Tanjung Anom Sudahkan bisa Belusuk Ngelas Di bawah laut Kita sudah punya Kolam-kolam Pak Kadis Sedikit Tanggapan Bapak Tadi kita melihat Bahwa anak-anak Sudah bisa melihat Filing kabinet Dan sejenisnya Meja Untuk kafe-kafe Dan itu Sudah dijual Bapak Bagaimana Bapak Menanggapi itu Kedepannya lagi Alhamdulillah Jadi salah satu Misi Dari SMK Pusat Keunggulan Itu Adalah Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang sesuai Dengan Standar-standar Kedika Sehingga Diharapkan SMK Yang sudah Berstatus Sebagai Pusat Keunggulan Alumni-nya Itu sudah Siap Memasuki Dunia Kerja Sehingga Kerjasama Dengan Dujika Untuk membangun Link and Match Ini Merupakan Kewajiban Bagi SMK Pusat Keunggulan Ini tentu Tambahan Semangat Pak Moga Cuma Dodolan Filing kabinet Dodolan Dingklik Bisa Jualan Dalam Bentuk-bentuk Yang lain Yang lebih Hebat Lagi Pak Kepala Sekolah Tenang Tinti Wong Tetap Di Jatim Cedat Van Tinti Ha Tinti 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 Terima kasih. Ternyata bahwa apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah kenyataannya memang seperti itu dan kehebatannya memang patut kita acungi jempol. Pak Kadis Nyonseu, Pak. Kita tadi sudah yang menjadi pusat keunggulannya yakni welding atau pengelasan. Kemudian tentu juga kita menyaksikan banyak hal lain yang cukup membuat kita ngumun atau takjub. Kemudian kinten-kinten Nyonseu, Pak Kadis. Apa yang masih bisa dikembangkan lagi di SMKN 1 Tanjung Anom ini setelah Bapak tadi melihat banyak potensi yang ada di SMKN 1 Tanjung Anom? Mohon nggak Pak. Bahkan sebuah harapan siswa SMK itu juga menjadi bagian dari perubahan teknologi itu sendiri. Dan dengan bekerja sama dengan Dudika, maka akan bisa mengantarkan siswa ini untuk memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan standar-standar yang berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga lulusannya bisa bekerja di Dudika secara profesional, bisa berwirausaha dengan ilmu kewirausahaan yang dimiliki, dan bahkan bisa membiayai hidupnya dan biaya kuliahnya apabila dia ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Pak Kepala Sekolah ada poin bagus tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, kaitan dengan pengembangan digitalisasi Pak, dan meling dan met-nya dengan Dudika. Sedikit Pak, kalau ngomong-ngomong Dudika sudah jauh mana Pak Kepala Sekolah mendekatkan SMK Tanjung Anom ini dengan Dudika. Yang kedua, bagaimana tekniknya, langkahnya penjenengan supaya lebih dekat lagi dengan Dudika. Terima kasih Pak Cakbe. Sebagai SMPK, bagi kami ini sebuah kehormatan, penghargaan juga, dan aman yang besar sekali. Sehingga kami harus memang betul-betul menjadi hubungan dengan industri, dengan baik Pak ya. Nah, kemarin kami sudah mengadakan komunikasi hubungan dengan Kak Adin Pak. Kak Adin, dan Alhamdulillah mereka mendekatkan dengan baik sekali, dan dia merekomkan berbagai industri Dudika yang lepas dengan sekolah kami. Nah, kami juga sudah ke PT INKA, dan kita sudah mengadakan MOU ya Pak ya. MOU, tentang masalah signorasi kudukulum, kemudian juga PKL siswa, juga magang siswa, dan mungkin nanti LSA ke depannya nanti. Dan kami juga ini Pak, ada empat tugas SPPK Pak. Pertama adalah tata kelola yang benar baik ya, tata kelolaan kinerja yang bagus, juga hubungan industri, poncer, yang keempat adalah keserapan lulusan, dan kelima adalah penunjukan sekolah lain. Nah, ini kami sedang berusaha ke sana. Mudah-mudahan kami bisa sebagai SPPK yang sungguhnya, yang hakiki ya, bukan hanya narasi. Iya, jadi semangatnya Pak Kepala Sekolah ini kepingin tadi SMKPK yang betul-betul memang unggul. Bukan hanya capnya saja sebagai SMKPK. Pak Kadis kaitan dengan SMKPK, melihat semangatnya Pak Kepala Sekolah, kita singgung sedikit tentang bakti SMK. Buk, bila wantan petunjuk Pak, sebagai SMKPK, ojok lali gitu. Selain mengembangkan akademisnya, ini ada kewajiban untuk bakti SMK. Monggo Pak. Ya, Cak Bayi, memang sejak dua tahun yang lalu, kami selalu menghimbau agar masyarakat di sekitar sekolah ini, jangan hanya melihat ada sekolah saja, tetapi bagaimana ada impact positif bagi masyarakat di sekitar sekolah. Oleh karena itu, kami berharap, sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK ini, bisa melakukan bakti kepada masyarakat di sekitar sekolah. Misalnya, di sini ada jurusan pengelasan. Mungkin para pengangguran di sekitar sekolah sini, sekolah bisa kerjasama dengan kepala desa, atau kepala kelurahan, untuk mengumpulkan para anak muda yang nganggur itu, untuk diberi kompetensi keahlian tertentu. Misalnya, ngelas, atau kompetensi apapun yang memungkinkan, diajarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini semakin berdaya. Kalau ini bisa dilaksanakan oleh semua SMK Sejatim, dan Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, sejak dua tahun yang lalu, SMK sudah mulai seperti itu. Sehingga, eh, paling tidak itu apa yang dimiliki di SMK unggul-unggul ini, agak bisa manfaat, untuk lingkungan yang ada di sekolah ini. Ojo Nang Tintiwong, tetap di Jatim Cerdas. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak Kepala Sekolah ini sebelum penjenengan, kita kasih kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan khusus ini, Pak. Kita ingin sedikit saja, Pak, tentang SMK-PK yang penjenengan kelola ini, unggul dalam akademis, unggul dalam bakti SMK, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Langkah jangka pendek, Pak, untuk kepentingan pengembangan SMK-PK ini, ini Nopo yang mau penjenengan lakukan. Begini, Pak. Manusia itu, manusia yang baik itu adalah manusia yang manfaat buat orang lain. Juga lembaga yang baik, lembaga yang manfaat buat orang lain, ya. Nah, kami ini, Pak, kami ingin menciptakan semacam brand dulu, Pak. Branding dulu, Pak. Branding dulu. Branding. Kami sudah punya produk-produk unggulan, sudah laku dijual semuanya, Alhamdulillah. Dan kami sudah meneliti maksa BLUD, tidak gerak sekarang. Karena bagi kami, kami membuat produk, Pak. Produk dulu yang penting. Produk, ya. Masa itu butuh-butuh produk, Pak. Bukti nyata, gitu, Pak. Mana yang bisa kami munculkan, kami jual, kami pasarkan. Dan Alhamdulillah, lucu saja gini, Pak Cabai. Kalau saya bicara, Pak Cabai, ya. Bahwa TPL ini awalnya, awalnya adalah jurusan yang paling tidak diminati. Awalnya. Karena kan, mereka suka TKR, TKJ, MM, dan sebagainya. TPL enggak. Padahal seungguhnya sekarang ini, ini kalau lihat di Jawa Tidur kan sudah jenuh, kan, untuk TKR, TKJ, MM, dan sebagainya, kan, ya. Justru TPL yang jarang. Dikajuk hanya kita, Pak, yang TPL, Pak. Pengasang kan emang mahal biayanya. Nah, ironinya, banyak dari luar kota, dari luar negeri, butuh kita satu kelemahannya. Kenapa? Orang tuanya belum siap, Pak. Belum siap untuk, anaknya itu untuk keluar kota, atau keluar pulau, keluar negeri. Itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Sehingga itu yang beban kami kadang-kadang. Itu mungkin, Pak Talajit. Pak Gadis menyinggung sedikit, Pak. Tadi Pak Kepala Sekolah, jadinya bisa pantas tefanya untuk bisa di-BLUD, kan. Kita bisa pantas tepanya, Pak. Ya, itu Kepala Sekolah yang bisa melakukan evaluasi. Apakah sudah layak menjadi SMK-BLUD? Dan kami berharap semua SMK-SMK itu menuju ke BLUD. Karena dengan berstatus BLUD itu, maka kualitas belajar-mengajar di sekolah itu sudah memenuhi standar-standar yang diharapkan oleh kita. Nah, itu. Itu keinginan dan kehebatan lanjutan, Pak, setelah PKN. Monggo Pak Kepala Sekolah ada pesan-pesan khusus untuk yang lagi nonton JTV siang ini. Silahkan. Bisa sekolah yang saya hormati juga Pak Kandis, Pak Kabit, Pak Hedi, Pak Kacab, dan Cabe. Ambil lah bahwa kita sudah berkunjung ke SMK-Tajuan Om. FPI yang masih sangat baru muda sekali, baru 11 tahun. Tapi banyak mimpinya, pesan mimpinya. Sekali lagi, mimpi tadi saya yakin semua. Bahwa kalau kita emang sungguh-sungguh niat yang baik ya. Niat yang baik, usaha yang kuat, doa yang tulus, dan pasti semua akan terjadi. Sebenarnya peluang kami, man jada wa jada. Itu Pak B mungkin ya. Ya, tepuk tangan. Kekuatan yang dengan semangat yang bukan main tadi. Pak Kandis, monggo closing speed untuk siang ini. Kami berharap kepada masyarakat bahwa SMK adalah salah satu pilihan untuk belajar kompetensi keahlian. Oleh karena itu, sesuaikan dengan minat dan bakat para siswa untuk masuk di SMK-SMK. Ya, pesan yang sangat mulia, karena memang sekolah ini gak salah sekolah. Yang penting bagaimana sekolah itu setelah lulus, lek melanjutkan, yo, kudu sekolah nangdi, lek kepingin dang nyambut gawi, yo, kudu sekolah nangdi. Ini penting. Jadi perlu ada kekuatan atau semangat untuk milih sekolah yang tepat. Nambah nuun, Pak Bapak Kepala Dinas, Pak Kabit, Nambah nuun, Pak Kepala Sekolah, Pak Kacap, Nambah nuun sudah menemani kita, memfasilitasi, sehingga kita ada di Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk pada siang ini. Ngoneh disik, wong, iwak cucut, jamune, sinom, lawi, iwak cakalan. Monggo kukut, SMKN 1 Tanjung Anom, pancen unggulan. Kelocak Binyon pamit, wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.